Intro Salah satu kawasan yang wajib dikunjungi ketika ke Jogja adalah Jalan Malioboro Bahkan ada anggapan belum ke Jogja kalau belum ke Malioboro Jalan Malioboro merupakan surganya tempat wisata belanja untuk berburu oleh-oleh Kadang ke Malioboro tak harus untuk berbelanja Beberapa orang bahkan memilih untuk menyusuri jalanan Malioboro sambil melihat-lihat keramaian kota Tapi apa kamu tahu sebetulnya dari mana nama Malioboro itu? Menurut situs resmi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Jalan Malioboro dulunya didirikan bertempatan dengan pendirian keraton Yogyakarta Dalam bahasa Sansekerta Malioboro memiliki makna karangan bunga Sebutan ini menurut laman tersebut diakini memiliki hubungan dengan masa lampau Pada zaman dahulu apabila keraton mengadakan acara besar Maka jalanan Malioboro akan dipenuhi dengan banyak karangan bunga Namun ada pula yang berpendapat bahwa nama Malioboro berasal dari nama seorang kolonial Inggris bernama Marlborough Yang pernah tinggal di sana pada 1811 sampai 1816 Masehi Tapi menurut Yogyakarta City of Philosophy Yakni buku yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Malioboro berasal dari kata malia yang berarti jadilah wali Bara berasal dari kata ngumbara yang berarti mengembara Jadi secara etimologis Malioboro berarti jadilah wali yang mengembara Namun di luar dari beragam versi yang menjelaskan makna Malioboro Salah satu yang pasti adalah jalan ini tak lepas dari konsep kota Yogyakarta Yang ditata sesuai dengan mata angin Ya, apapun arti secara harafiah Malioboro yang pasti punya arti yang jauh lebih penting bagi masyarakat Indonesia Khususnya Yogyakarta Bagaimana menurutmu? Terima kasih telah menonton!